Pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Jambi tahun 2022 kepada PPK Perwakilan Provinsi Jambi. Nantinya PPK akan bisa menilai status kelayakan untuk opini wajar tanpa pengecualian. Gubernur Jambi Al-Haris hadir langsung di kantor padang pemeriksa keuangan PPK Perwakilan Jambi dalam rangka penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jambi tahun 2022. pada Jumat 24 Maret 2023. Turut hadir mendampingi gubernur dalam kesempatan itu sekda Provinsi Jambi Sudirman serta para pejabat Ekspon II di lingkup Pemprov Jambi. LKPD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang wajib disampaikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Dari PPK tadi kita menyerahkan laporan LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah di tahun buku 2022 yang lalu. Sehingga nanti PPK bisa menilai untuk nanti dilihat nanti apakah masih layak status opini wajar tanpa pengecualian atau nanti ada perubahan lain. Sementara itu, Kepala Subauditorat Jambi I PPK Perwakilan Jambi, Nur Miftahul Lail, menyampaikan laporan keuangan yang pihak yang terima ini akan diproses dengan melakukan pemeriksaan dan hasilnya akan dilaporkan di paripurna. Artinya masih sesuai ketentuan, jadi nanti selalu 12 entitas yang ada di layak provinsi Jambi memenuhi ketentuan dan undang untuk penyerahan LKPD unordited. Artinya masih proses pemeriksaan. Hasilnya nanti keluar tanggal? Kalau provinsi ya, kalau provinsi ini kan tanggal 24, jadi terhitung 60 hari Pak. Jadi nanti 60 hari berarti tanggal 23 Mei. Ini kan parat, April, May, 23 Mei. Paling lambat ya? Iya paling lambat. Jatuh pada hari ke-60 itu 23 Mei. Nanti ini disidangkan paripurna untuk provinsi.